selamat menikmati Pertama, ini selada, kita copot-copot ya, copot-copot semua, sambil dicuci bersih, jadi kita cuci bersih, satu demi satu, biasanya di sebelah sini, copot-copot, banyak tanah, ini kita cuci bersih, selai-selai, yang jelek kita buang aja, sampai bersih, di sebelah sini ya, digosok nih, seperti ini, biasanya copot, kita buang, ini seperti ada ulatnya, kita buang, Oke, ini sudah tercuci semua, seperti ini, lalu kita tiriskan, setelah seladanya tadi dicuci bersih, sekarang saatnya kita siap untuk menyimpan bahan yang dibutuhkan, wadah kedap udara sama serbet atau lap bersih untuk mengeringkan, sekarang kita mulai ya, oh iya, wadah kedap udaranya tadi di alas si tisu ya, tisu ini berfungsi untuk menyerap air agar nanti seladanya bisa kering, pertama, ini serbet kita buka, nanti fungsinya untuk mengeringkan, lalu kita taruh selada yang sudah dicuci tadi di atas, sambil di kibas-kibas ya, kalau masih ada airnya, tadi sudah ditiriskan, tapi masih cukup basah, nah, kita taruh semua, aku kita keringkan, kita keringkan dengan serbet ini, kita buka ya, biar gampang, ini karena tempatnya sempit, kita keringkan, biar lebih kering lagi, bisa dilak dengan tisu satu persatu, sampai benar-benar kering, ini kita cuci dulu, nanti kalau kita perlu, mau makan, jadi, udah nggak perlu nyuci satu persatu lagi, tinggal ambil, nah, ini kita keringkan, lalu taruh di wadah, yang sudah disiapkan tadi, kita keringkan satu persatu, kita keringkan satu persatu, ini, setelah selesai, mengelap semua, satu persatu, kita tutup atasnya dengan tisu lagi, ini biar menyerap, kalau masih ada air, lalu kita tutup, nah, setelah ditutup seperti ini, kita simpan di lemari pendingin, nah, ini, kita simpan di lemari pendingin, insya Allah bisa kuat, kurang lebih satu minggu tetap segar, jadi, kalau kita perlu, tinggal ambil, untuk mengerti balai, tidak,